Kunjungan Kapolda Jawa Timur yang baru ini dilakukan di Pondok Pesantren Sabilu Rosyat, Kota Malang. Tiba di Ponpes, Kapolda disambut oleh Ketua PWNU Marzuki Mustamar dan para santri. Menurut Irjen Pol Niko Afinta, selain memperkenalkan diri, kunjungannya kepada Ketua PWNU Jatim ini sekaligus berkoordinasi dan bersinergi dengan ulama untuk bersama-sama menjaga keamanan Jawa Timur. Selain itu, sinergi antara TNI, Polri, dan ulama dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 dan pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Timur. Karena PWNU merupakan organisasi yang terbesar di Jawa Timur, sehingga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah, khususnya yang pertama terkait dengan penanganan COVID-19. Lalu yang kedua terkait dengan masalah pilkada yang menjadi tugas kita bersama. Kami datang ke sini juga sekaligus memperkenalkan diri dan juga mohon doa restu sebagai orang baru, warga baru dalam melaksanakan tugas sebagai Kapolda Jawa Timur. Sementara itu, Ketua PWNU Kiai Haji Marzuki Mustamar mengaku siap bersinergi dan berkoordinasi dengan semua lini, termasuk Polri, untuk mewujudkan Jawa Timur yang kondusif. Jawa Timur harus kondusif, Jawa Timur harus aman. Itu antara lain, kesamping ada pendekatan kedinasan dan jurusnya, ada pendekatan kultural. Kalau pendekatan kultural seperti silatul rohim begini kepada ulama-ulama, pada tokoh-tokoh dilakukan, maka barangkali separuh upaya mengambangkan Jawa Timur selesai. Karena di bawah ulama itu ada umat, ada jemaat, ada jemaat, dan terusnya beres atas, insya Allah beres. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan bantuan sosial kepada Ponpes Sabilu Rosyad, yakni 1 ton beras, 1000 masker, dan 1000 hand sanitizer. Terima kasih telah menonton!